Jadi disitu itulah di depan saya itu yang namanya Candi Urung-Urung, Pemirsa. Jadi ini adalah sendang tirtooning, seperti itu. Disini ada daun pintu, ada pintunya, ini masih ada tiang-tiangnya gitu, Pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Pemirsa di session yang kedua ini ya Masya, setelah dari kita untuk mencari sebuah arca, arca yaitu Maharosi Agastya yang berasal dari India Selatan. Dengan keberadaan arca, Maharosi Agastya berarti di sebuah tempat tersebut ada bangunan candi. Setelah saya telusuri, Pemirsa, keberadaan arca ini adalah di desa Sendang, Lur. Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamungan. Dan betul adanya bahwa di desa Sendang ini ada sebuah candi atau bangunan candi yang sampai saat ini masih kokoh berdiri, seperti itu. Candi tersebut bernama Candi Urung-Urung. Candi Urung-Urung itu berada di utara masjid beliau-nya, yaitu peninggalan Mbah Sunan Sendang, Lur. Jadi kalau kita semuanya, Pemirsa, di zaman dulu itu mau menuju ke sebuah candi Urung-Urung itu, di depan itu kita sudah disambut dengan patirtan suci, atau tempat air, atau patirtan sendang suci. Seperti itu kalau bahasa sekarang mungkin untuk tempat wudhu, tempat wudhu, Pemirsa. Dan itu berada di sebelah timur atau di depan Gapura Bentar, seperti itu, Gapura Bentar. Jadi kalau masyarakat atau orang-orang yang mengerti betul tentang sejarah zaman dulu untuk keberadaan candi tersebut, orang itu di saat mau naik, pasti alas kakinya dilepas, seperti itu. Tidak tahu itu tanah, tidak tahu itu berbentuk batu atau apa. Yang jelas kalau mau masuk ke situ, pasti alas kakinya dilepas. Jadi untuk di tempat pertama, untuk masuk itu kita sudah disambut dengan patirtan agung, atau sendang tirto wening, air yang suci, seperti itu. Setelah di situ, Pemirsa, mencoba untuk meneruskan perjalanan, kita disambut dua Gapura yang sangat besar, bernama Gapura Bentar. Setelah Gapura Bentar, mas, di situ ada yang namanya pelataran ngarep atau pelataran depan. Ada pelataran depan sebelum masuk ke pelataran selanjutnya atau pelataran tengah. Di pelataran depan itu adalah berpusat dulu tempat orang-orang berkumpul sebelum menuju ke pelataran tengah. Setelah nanti untuk menuju ke pelataran tengah, di situ ada sebuah Gapura lagi, bisa dikatakan sebagai Gapura Bentar yang ada pintunya, seperti itu. Ada pintu di tengah itu, jadi ada pintunya, Pemirsa, nanti menuju ke sebuah pelataran tengah. Jadi untuk di pelataran tengah ini, ini adalah sebenarnya dulu dari cerita yang saya dapat dari cerita teman-teman dari Mojokerto, atau dari Purbakala, bahwa dulu di situ adalah tempat mengumpulkan sesaji, persiapan sesaji, persiapan pembakaran dupa menyan sebelum menuju ke pelataran utama, seperti itu. Jadi tidak mudah masyarakat jaman dulu di era-era agama Hindu itu, untuk langsung menuju ke sebuah candinya itu, tidak semudah seperti orang sekarang, tinggal masuk seperti saja. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan sebelum menuju ke candi urung-urung tersebut. Jadi setelah dari pelataran yang tengah itu tadi Mas, untuk persiapkan segala sesuatunya, bergantian, bergantian untuk masuk ke pelataran yang ketiga, namanya yaitu Paseban Agung, atau pelataran medalem, seperti itu Mas. Dan di pelataran medalem itu, disitulah baru ketahuan bahwa disitu ada sebuah candi, yang dikasih nama yaitu candi urung-urung yang dijaga dua naga, dijaga dua naga dengan menghadap ke utara, seperti itu. Jadi kalau candi urung-urung itu sebuah lorong, sebuah lorong kira-kira diameter satu setengah sampai dua meter, dengan ketinggian sekitar satu setengah meter atau dua meter juga. Untuk filosofi candi urung-urung, saya mencoba untuk menggali memang tidak semuanya orang bisa menceritakan kepada kita ya Mas ya, bahwa filosofinya apa sampai dikasih nama yaitu sebuah candi urung-urung. Tapi banyak juga yang mengatakan, ya tidak sembarangan untuk masuk ke sebuah candi urung-urung, terutama di saat ingin mencalonkan sebuah jabatan atau apa, dengan niatan yang tidak baik, hati-hati Pemerintah, jangan ke situ. Bahkan untuk menuju ke sebuah candi urung-urung, harus urung-urung, harus urung-urung salam, pasti. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada persis di depan apa yang dinamakan, nanti ada candi ya Mas ya. Jadi ini adalah sendang tirtooning, seperti itu. Kalau di zaman-zaman dulu untuk mensucikan, untuk kalau zaman sekarang mungkin untuk wudhu ya Mas ya, untuk wudhu seperti itu. Jadi kalau kita sudah disambut dengan sendang tirtooning, kita sudah disucikan di air ini, untuk masuk ke arah situ, berarti alas kaki kita harus dilepas, seperti itu. Itu di zaman dulu, seperti itu Pemirsa. Dengan perkembangan zaman saat ini, orang-orang yang berjiarah makam ke makamnya Mbak Sunan, sama sekali sudah tidak ada yang dilepas, nanti kecuali di pelataran tengah, di pelataran tengah seperti itu. Saya akan menuju ke tempat selanjutnya, Pemirsa. Oke Mas, kita ke sana Mas. Mas Anwar, Pemirsa, setelah dari disambut awal kita dengan sendang tirtooning gitu, sekarang di depan saya ini adalah Gapura Bintar. Gapura Bintar, ini ada dua yang sangat kokoh sekali, dengan berterat tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menandakan, bisa dikategorikan menandakan 9 wali, seperti itu. Tapi bangunan ini sudah dibangun sebelum era wali, sebelum keberadaan beliau-nya yaitu Mbak Sunan, seperti itu Pemirsa. Oke, kita menuju ke atas pelataran mengarep, atau pelataran utama gitu, pelataran depan lah gitu Mas ya. Oke Pemirsa, ikuti saya. Pemirsa, ini adalah pelataran ngarep, atau pelataran depan gitu. Di pelataran depan inilah, dulu di jaman awal-awal atau di prasejarah Kama Hindu, masyarakat itu pertama ngumpulnya di sekitaran pelataran depan ini gitu, pelataran ngarep namanya gitu Mas. Sebelum masuk ke pelataran yang kedua. Di sini ada daun pintu, ada pintunya, ini masih ada tiang-tiangnya gitu Pemirsa, masih ada tiang-tiangnya, dan itu banyak sekali ornamen-ornamen yang ada di atas situ. Sebelum nanti menuju ke pelataran yang selanjutnya, seperti itu, kita harus melalui pintu ini gitu. Harus melalui pintu ini. Oke, kita menuju ke tempat selanjutnya, yaitu pelataran tengah. Pelataran tengah. Oke Pemirsa, masih ikuti saya terus. Jadi Mas Anwar, ini sekarang kita berada di pelataran tengah, gitu setelah tadi pelataran ngarep atau pelataran depan. Jadi dulu itu, di sinilah banyak yang menyiapkan sesajen-sesajen, sebelum menuju ke pelataran yang utama, gitu, seperti itu. Jadi disiapkannya di sini, nanti bergantian untuk masuk ke pelataran agung sana, gitu. Oke Pemirsa, kita menuju ke tempat selanjutnya. Kalau sekarang saya ini sudah berada di utara, namanya Pasiban Agung atau Komplek Medalem, gitu ya. Jadi disitu itulah, di depan saya itu yang namanya Candi Urung-Urung, Pemirsa. Jadi Candi Urung-Urung ini, di atasnya itu ada sebuah gapura yang namanya Gapura Paduraksa, seperti itu. Dan Candi Urung-Urung itu dijaga oleh dua arcanaga. Jadi inilah Komplek Medalem atau Pasiban Agung, sebuah candi yang ada di desa Sendang ini, namanya Candi Urung-Urung. Oke kita lihat ke sana. Inilah Komplek Medalem yang namanya Candi Urung-Urung, yang ada di Komplek Pemakaman atau Pesarian beliunya, yaitu Mbah Sunan Sendang Dur. Ini adalah Candi Urung-Urung. Urung-Urung bisa disamakan artinya dengan lorong, lorong seperti itu. Jadi lorong ini kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 meter ya Mas ya. Dan Candi Urung-Urung ini dijaga dua arca. Dua arca kiri dan kanan. Sama juga di atas ada sebuah relief, yang di atas itu yaitu sebuah naga seperti itu, yang menjalur ke atas seperti itu. Dengan ornamen-ornamen yang sangat cantik, sangat indah peninggalan sejarah zaman dulu. Jadi sudah betul dikategorikan, Insya Allah betul ya Mas ya, bahwa di desa Sendang ini dengan ditemukannya sebuah arca Mahar Si Agastya, yaitu penyebar agama Hindu. Beliau adalah penganut Dewa Siwa dari India Selatan, menuju ke daerah Nusantara ini. Akhirnya di sini beliau ada sebuah jejak beliau, yaitu sebuah arca Mahar Si Agastya, menandakan bahwa di tempat itu ada sebuah bangunan candi. Dan candi itu namanya candi Urung-Urung, yang berada persis di barat komplek makam beliau, yaitu Mbah Kanjeng Sunan Sendang Dur. Oke pemirsa, sedikit cerita saya di seputaran desa Sendang kali ini, ya tetap masih di seputaran desa Sendang. Memang desa Sendang adalah desa sejarah, desa religi, yaitu bisa berkembang Alhamdulillah, dengan keberadaan cerita-cerita sejarah yang masih ada sampai saat ini. Pemirsa, simak terus perjalanan saya, insya Allah masih terus bersama KSU Pudu Indah Ovisial, semoga kita masih menjadi tim yang solid ya mas ya, seperti itu, untuk mencari jejak sejarah dan berreligi-religi yang lain. Ingat pemirsa, tanpa leluhur siapa kita, tidak ada leluhur saya yakin, tidak ada kita, Rahayu Sagung Dumadi. Simak terus perjalanan saya, baik di konten religi maupun konten jejak sejarah, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!